Pores Cilegon terus menyelidiki penyebab meninggalnya seorang tahanan. Polisi telah memeriksa 17 orang tahanan di rutan Pores. Polisi telah menaikkan kasus ini menjadi tahap penyidikan karena ada perbuatan tindak pidana yang menyebabkan tahanan berinisial AA meninggal dunia. Kapores Cilegon AKBP Sikit Haryono berjanji akan segera mengumumkan hasil temuan secara rinci dan transparan setelah melakukan penyidikan dan gelar perkara. Karena peristiwanya dalam tahanan, jadi kami periksa saksi-saksi dari tahanan yang ada di rutan tersebut. Sementara nanti kami sampaikan setelah dilaksanakan penyidikan, gelar perkara, kami akan sampaikan secara detail nanti. Korban telah dimakamkan oleh keluarga setelah sebelumnya dilakukan otopsi. Suasana duka juga masih terlihat jelas di rumah yang berada di Desa Toyomerto, Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang. Keluarga menuntut polisi untuk menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Menurut sepengetahuan saya, dia itu kerja di SPBE. Betul bahwa almarhum adalah tulang pengeluarga karena bapaknya sudah mendahului, sudah tiada. Sehingga jadi kentumpuan kehidupan oleh ibu, anak yatim. Menurut kuasa hukum, keluarga menemukan luka yang diduga bekas penganiayaan, seperti luka memar dan lebam hingga kulit yang mengelupas. Dugaan sementara korban meninggal setelah dianiaya sesama tahanan. Cerita dari keluarga ketika sebelum dilakukan otopsi, ada memar di wajah, kemudian lecet di dada, memar di tubuh, kemudian ada memar dan lebam di kaki, beserta juga kulit yang mengelupas. Ada indikasi korban dianiaya, Pak? Kalau saya melihat secara analisa, diduga memang ada penganiayaan. Jadi meninggalnya saudara Aan Gustiana ini, diduga kuat menurut keluarga dan menurut kami selaku kuasa hukum, adanya perbuatan penganiayaan yang menimbulkan kematian. Korban berinisial AA ditangkap oleh Satuan Narkoba Poreh Cilgon dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Ariel Maranus dari Kualfredo melaporkan dari Kota Cilgon.